Rambun, itu Presiden itu bicara dalam acara Seknas Jokowi dan Anda hadir di situ ya? Ya. Konteksnya apa sebetulnya peringatan bahwa data parpol dimiliki jangan tergesa-gesa itu konteks pernyatanya apa? Ya kita udah dengar mungkin sudah melihat pernyataan itu. Tapi sebenarnya kalau saya mau nambahin aja, jadi konteksnya sih kalau yang saya lihat Pak Jokowi bilangnya yang tadi mengenai soal bahwa saya mendapatkan informasi dari intelijen semua, badan-badan intelijen yang ada, tropkopolisian, Bais dan juga Bin. Tapi juga yang gak disentuh adalah konteksnya adalah dia mengatakan juga oleh karena itu nih di ujungnya nih kita jangan salah pilih pemimpin. Nah mungkin saya letakin konteksnya gitu. Nah pada sebelum Pak Jokowi pidato ini kan saya yang pidato. Jadi pada waktu itu saya pidato sebenarnya kalau di dalam kesempatan ini kami menyampaikan mengenai kenapa kita, Seknas Jokowi ini kan mendukung Ganjar. Oke. Ya kan? Jadi kita menjelaskan lah karena bagaimanapun kan Seknas Jokowi ini atribusinya kepada Pak Jokowi. Jadi kita belum kesempatan. Jadi saya jelaskan bahwa, saya menjelaskan bahwa pilihan kepada Pak Mas Ganjar ini itu sebenarnya udah kita lakukan peninsuan 2-3 tahun dan kita melihat benchmarking kita atau patokan kita adalah kepemimpinan cara kerjanya Pak Jokowi dan seterusnya dan seterusnya dan soal keberlanjutan. Tapi intinya bahwa pidato itu lebih, kalau dalam bacaan rambun lebih merespon pidato Anda gitu? Ya kalau dari saya, saya ngeliatnya begitu ya. Ya mungkin gak er. Tapi kira-kira, tapi kira-kira karena sama ketika kita bicara soal konteksnya adalah kepemimpinan nasional. Jadi kalau saya bilang intinya adalah kita ini udah ngelakuin sesuai dengan kalau tadi Pak Jokowi mengenai soal intelijen dan segala macem, artinya memang kita ini, dan tadi ya soal jangan salah memilih pimpinan nasional, itu sebenarnya menurut saya konteksnya adalah ya kalau melakukan itu ya kita harus benar-benar periksa lah. Ini sebuah pilihan yang rasional. Jadi menurut saya ya kita sih ngeliatnya begitu. Nah apakah kemudian itu membidik yang lain ya itu mungkin tekatikinya Pak Jokowi ya. Tekatikinya Pak Jokowi. Baik, baik. Bung Ritwan, dari tenaga ahli utama KSP, kalau Anda baca dari pernyataan Presiden menyampaikan bahwa data intelijen adalah sarapan pagi, tahu arah politik dari partai politik itu, sebetulnya pesannya mau menyampaikan pesan kepada siapa sih? Ya sebenarnya kalau kita runtut Mas BDM, itu pidato Bapak Presiden di acaranya Mas Rambun ini 24 menit. 24 menit? Ya kami di KSP memutar ulang, karena kebetulan kami tidak hadir pada acara relawan itu. 24 menit dan dibagi dalam tiga segmen utama. Segmen awal, Bapak Presiden itu menjelaskan tentang pemimpin itu harus punya trust. Harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Beliau ceritakan bagaimana mengawali karir dan seterusnya. Lalu termen berikutnya adalah beliau bercerita tentang hilirisasi nikel. Dan bagaimana visi pembangunan Indonesia ke depan. Nah terakhir, beliau menyatakan bahwa pemilu 2024 harus berhati-hati memilih pemimpin. Pemimpin yang memastikan Indonesia tidak terjebak pada situasi middle income trap. Situasi negara berkembang yang tidak bisa maju-maju. Apa kaitannya dengan data Indonesia? Artinya, ini bukan satu-satunya tujuan utama Presiden menyatakan itu. Jadi konteksnya yang dipotong oleh teman-teman, mohon maaf, itu tidak utuh. Tidak utuh? Sehingga yang seolah-olah menjadi ribut adalah bagaimana Presiden memanfaatkan data. Padahal sama sekali tidak ada kata-kata itu sebenarnya. Beliau ingin menyatakan bahwa beliau memahami proses dan dinamika yang terjadi menjelang Pilpres 2024. Oke. Gitu Mas Bidia. Baik, Usman. Kalau Anda lihat sebagai aktivis al-sat simonnya pernyataan Presiden Jokowi di ruang publik. Bahwa dia punya semua data intelijen berkaitan dengan partai politik. Yang Anda baca, sebetulnya apa dalam konteks itu? Yang saya baca justru arus mundur. Arus mundur. Yaitu menempatkan intelijen untuk pengawasan politik dalam kehidupan partai-partai. Yang sebenarnya sudah ditinggalkan seharusnya setelah adanya reformasi. Benar bahwa di dalam pidato itu seluruhannya 24 menit. Tapi meskipun hanya 2 menit tentang data intelijen itu ibarat nilai merusak susu sebelanga. Nilainya setitik tapi merusak susu sebelanga. Dan benar tadi dikatakan juga bahwa di awalnya Pak Jokowi bercerita tentang awal karir. Dari wali kota, gubernur, sampai menjadi Presiden. Lalu di akhir dia mau bilang bahwa untuk semuanya itu saya bisa mengetahui prediksi politik ke depan. Melalui data-data intelijen yang saya terima. Sebenarnya seorang Presiden menerima data intelijen setiap hari itu hal yang wajar. Tapi untuk laporan-laporan yang sifatnya sensitif itu hanya bisa dibaca bersama kalau di Amerika dengan Dewan Kameran Nasional, National Security Council. Kalau di dalam naskah akademik kita sebenarnya bersama DPR khususnya komisi satu. Lebih khusus lagi subkomisi satu untuk bidang intelijen gitu. Karena end user dari data-data intelijen adalah Presiden dan DPR. Tapi kenapa ini disampaikan dalam ruang publik meskipun di acaranya Seknas dan kemudian publik mempunyai tafsiran sendiri? Maksudnya apa kira-kira? Yang pertanyaan awal dari diskusi satu meja, jangan-jangan itu mau unjuk kekuatan. Atau mau menebar ancaman kepada partai-partai politik yang tidak sejalan dengan Presiden gitu. Atau dengan Jokowi sebagai... Tapi spekulasi sekali itu dunia. Sangat berspekulasi. Makanya itu kita ingin tahu sebenarnya data-data intelijen yang dimaksud itu tentang apa. Data intelijen yang tentang partai politik itu dari badan intelijen yang mana? Dari badan intelijen keamanan Polri, BIC. Atau dari badan intelijen strategis. Atau dari badan intelijen negara. Kalau dari BIC kenapa tidak tindakan-tindakan kriminal yang justru diawasi. Bukan tindakan politik, bukan kegiatan politik. Kalau dari badan intelijen strategis itu urusannya luar negeri perang musuh asing. Apakah partai politik adalah musuh negara? Bukan. Jadi dalam undang-undang intelijen jelas disebutkan bahwa informasi-informasi yang dikumpulkan itu untuk keperluan mendeteksi dan membangun peringatan dini tentang ancaman keamanan nasional. Apakah partai politik adalah ancaman keamanan nasional? Di era Orde Baru, iya. Di era kolonial, iya. Di era demokrasi terpimpin, iya. Di era Belanda, Jepang, iya. Partai-partai politik diawasi. Tapi di era demokrasi mestinya tidak lagi. Mestinya tidak. Oke. Baik, Pak Suleman Pontoh sebagai Kepala Bais 2011-2013. Kalau Pak Suleman Pontoh baca sebetulnya, apakah memang tugas dari, katakanlah dalam konteks ini adalah Bais ya, memang kemudian memberikan laporan intelijen soal kondisi-kondisi partai politik? Semua yang terjadi di negeri ini dilaporkan lah. Semua terjadi dilaporkan? Tidak ada satupun kejadian di negeri ini yang tidak dilihat, yang tidak dilaporkan, dan tidak ditulis. Semua tertulis. Tidak ada satupun. Termasuk arah partai politik dan sebagainya? Semuanya ditulis. Semuanya tertulis? Semua tertulis. Semua kita catat. Lalu kenapa kemudian ini bisa menjadi kontroversi, menjadi muncul berbagai spekulasi, muncul berbagai polemik? Yang gak tahu kenapa kok itu diributkan. Itu kan sudah dari dulu seperti itu. Hanya mungkin karena diungkap ke Presiden Ruang Publik. Sekarang Mbak, coba. Cabai keriting di seluruh pasar induk itu kita laporkan jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kan orang gak tahu, coba. Itu aja kita laporkan, apalagi yang lain-lain. Itu contoh. Tapi mungkin juga ini, tadi Usman tadi bilang ya, mengatakan bahwa soal ancaman nasional. Keamanan nasional. Soal kantap keamanan nasional. Tapi kalau kita lihat undang-undangnya, kalau kita lihat secara utuh, definisi intelijen itu nomor satu tuh. Itu disebut bahwa bukan hanya keamanan nasional itu di ujungnya. Tapi itu juga data-data dan itu untuk pengambilan kebijakan, untuk menentukan kebijakan, strategi nasional. Terus menentukan juga hal-hal yang lainnya. Jadi pengambilan keputusan bagi pemerintah. Jadi, dan di situ dibilang, dan. Nah, dan. Dan itu termasuk yang tadi di ujung ini, untuk ancaman. Nah, mungkin menurut saya ini yang bikin keributan kan yang selalu di, kemarin saya juga mendengar hal yang sama. Ancaman nasionalnya. Terus kemudian menimpulkan, apakah Partai Politik ancaman nasional? Nah, menurut saya itu salah, menurut saya nggak bisa dilihat sepotong-sepotong. Baik. Harus dilihat secara keseluruhan. Kalau mau dibilang kenapa itu dimikirkan ke publik misalnya, ya itu nggak ada larangan juga gitu. Ada. Nggak ada larangan, dia tidak terlalu senar. Dia harus rahasia. Betul, tapi tidak ada larangan. Dia tidak mengukapkan soal kerahasiaan. Dia hanya mengatakan, seperti tadi Pak Kontok, bahwa dia, itu kan transparan juga. Betul. Bahwa dia menerima laporan tiap hari, termasuk soal Partai Politik. Kenapa? Karena konteksnya. Itu pernyataan yang kedua. Kalau pernyataan hari satu beda. Biar saya selesai dulu. Biar saya selesai dulu. Karena yang dia sebutkan itu konteksnya adalah memang 2024 soal pilpres yang cukup sensitif. Jadi, kalau kita sih melihatnya biasa aja gitu ya kan. Biasa ya. Dan juga jangan begini juga, wah ini ancaman nasional, kita udah bakalan jadi melakukan. Balik orde baru. Orde baru. Sembilan tahun dia dicacimaki. Apa yang dia lakukan? Nggak ada. Ngelaporin polisi, malah dia bilang kita maafin. Jadi, nggak ada track record. Jadi, jangan jump to conclusion. Itu yang paling penting. Baik. Tapi saya ingin minta pandangan dari Mutia Hawit, dari Komisi 1 DPR, soal pernyataan publik dari Presiden Jokowi, soal data intelijen, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.